Ada penyesalan enggak? Ada penyesalan enggak atas kejadian ini? Yunita Sari Anggraini berusia 20 tahun tersangka pencabulan 17 anak menjalani pemeriksaan kejiwaan di rumah sakit jiwa daerah Provinsi Jambi selama 14 hari. Ia tiba di rumah sakit itu bersama tim subdit Renakta Polda Jambi pada selasa 7 Februari 2023. Yunita mengenakan pakaian kuning dengan tangan di borgol, rambut pirang terurai saat ia berjalan menuju ruang pemeriksaan. Kabit Pelayanan Medis RSJ Daerah Provinsi Jambi, Zakaria mengatakan pemeriksaan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Petugas akan melakukan observasi kepada tersangka. Ia pun mengatakan pihak RSJ akan berkoordinasi dengan psikolog untuk mengetahui kondisi kejiwaan Yunita. Sementara itu, Kasubdit 4 Renakta di Treskrimum Polda Jambi, AKBP Christian Adiwibawa mengatakan Pemeriksaan ini merupakan bagian proses penyidikan kasus pencabulan tersebut dan akan melengkapi berkas BAP. Sesuai penyelidikan Polda Jambi, Yunita melakukan serangkaian kekerasan seksual di rumahnya. Ia memanfaatkan usaha rental PlayStation untuk merayu hingga memaksa korban agar memenuhi hasrat yang tidak wajar. Para korban juga dipaksa untuk menyentuh payudaranya. Bila tidak melakukannya, korban tidak boleh pulang atau tidak dibukakan pintu. Tak hanya pencabulan, para korban diminta melihat aktivitas seksual tersangka bersama suaminya melalui celah jendela, serta diminta untuk menonton film porno. Suami Yunita sebelumnya sama sekali tidak mengetahui tindakan itu. Yunita diduga memiliki perilaku yang menyimpang. Yunita kerap mengancam akan membunuh anaknya yang masih berusia 10 bulan jika tidak dilayani sang suami. Tidak hanya itu, suami Yunita juga melihat wanita tersebut melukai dirinya dengan menggunakan silet. Fakta ini didapatkan Polda Jambi usai memeriksa suami dan ibu mertua tersangka. Bisa News.id, Nindya Flarissa mewartakan.